video hari ini cara memperbaiki sensor di android yang mati setelah mengganti room atau install custom room menggunakan custom twrp meskipun kalian install menggunakan mi flash sensor akan tetap mati bingung kan gimana cara memperbaikinya mending langsung aja kita simak ke videonya oke balik lagi dengan saya bang ojan tukang sabun yang sering mengajak tweak dan sering mengajak modul bagaimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja buat kalian yang sering banget ganti custom room terutama kalian yang install nya menggunakan custom twrp pasti pernah mengalami rotasinya mati contohnya gyroscope dari hotspot wifi bluetooth dan lain-lain kalau misalkan kalian membuka aplikasi sensor box semuanya disilang dari mulai accelerometer light orientasi gyroscope dan magnet berapa kalipun kalian install custom room atau kalian berpindah dari room A ke room B menggunakan custom twrp itu enggak akan berhasil meskipun kalian install nya menggunakan mi flash sekalipun itu enggak akan berhasil biasanya ditandai dengan kamera tidak bisa dibuka wifi tidak bisa di aktifkan dan hotspot juga tidak bisa dinyalakan oke mending langsung aja kita ke intinya cuk kalian butuh OS atau firmware yang full jadi bukan OS yang 50 MB atau yang 60 MB tapi yang 1 giga atau yang 2 giga ke atas dan tentunya FW ini juga harus sesuai dengan tipe device kalian jadi jangan comot punya device lain kalau misalkan kalian comot ya hasilnya bakalan buat lop cara mendapatkan FW tersebut kalian buka google dan kalian tulis aja stock room redmi note 7 atau redmi note 4 sesuai dengan device kalian kalau misalkan kalian user Xiaomi kalian bisa langsung masuk ke Xiaomi update disitu banyak banget room dari recovery dan room dari fastboot saya contohkan mencari stock room untuk redmi note 7 disitu terlihat ada 2 jenis file yaitu recovery dan fastboot yang harus kalian download adalah yang fastboot jadi jangan yang recovery kalian pilih versi sesuai yang ada di android kalian jadi kalian harus ingat versi berapa yang ada di android kalian jadi kalian jangan asal comot kalau misalkan di android kalian versi 11 ya kalian download nya yang versi 11 kalian cukup klik aja dan kalian tunggu ini bakalan otomatis terinstall jadi buat kalian yang ingin mencari FW atau OS sesuai dengan device kalian kalian bisa langsung mencari nya di google dan itu gratis jika kalian sudah sukses menginstall OS nya atau firmware sesuai dengan device kalian kalian download file manager atau yang sejenis nya yang bisa mengekstrak file tgz kalian bisa menggunakan file manager sejenis rar b1 atau zr shift untuk ekstrak file nya disini saya menggunakan rar untuk ekstrak OS nya kalian hanya cukup mengambil satu file saja yang ada di dalam OS nya jadi kalian gak perlu install ulang kalian gak perlu flash ulang menggunakan PC karena itu bakalan menghilangkan semua aplikasi semua data dan android kalian bakalan balik lagi ke setelan fabrik dan itu adalah kerjaan cok oke sekarang kita tunggu OS nya di ekstrak sampai selesai cok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah selesai kalian masuk ke OS nya kemudian kalian klik folder image disitu banyak banget file dari mulai bot, system, data dan satu file yang harus kalian ambil yaitu persis.img agak susah juga untuk mencari file nya soalnya file disini banyak banget cok nah ini sudah ketemu yaitu persis.img kalian ambil saja satu file itu dan kalian keluarkan oke jika sudah kalian ekstrak dan sudah kalian keluarkan kalian bisa pindahkan ke folder manapun yang penting disaat kalian masuk ke custom twrp kalian gampang atau mudah mencari file persis.img kalau misalkan sudah kalian amankan kalian bisa langsung pergi ke custom twrp cok kalian bebas bisa menggunakan versi twrp apapun yang penting bisa install file persis disini saya menggunakan custom twrp team win kalian juga bisa menggunakan custom twrp orn fox kalian cukup tekan saja install dan kemudian kalian cari file persis.img yang sudah kalian amankan tadi sama saya disimpan di folder lavender global image dan kita tekan saja dan hasilnya kosong karena custom twrp team win berbeda dengan custom twrp orn fox atau pit black jadi buat kalian yang menggunakan team win dan kalian mau install file yang berekstensi image kalian tekan install image otomatis file image akan muncul ini adalah file persis.img yang sudah saya ambil dan sudah saya ekstrak dari stockroom yang saya download tadi jadi file nya cukup kalian tekan saja jika sudah kalian tekan disini ada pilihan yaitu dtbo, firmware, choose image, persis image dan bot logo kalian cukup pilih saja persis image dan kemudian kalian geser ke kanan kalian tunggu sampai penginstalan selesai dan kalian langsung saja restart android nya jika android kalian sudah menyala kalian bisa tes di bagian rotasi bagian giroskop atau software yang mati atau kalian bisa download sensor box yang ada di playstore nah kalau misalkan sudah tampilan seperti ini itu artinya sudah normal untuk temperatur dan untuk pressure itu memang disilang jadi semua android pasti disilang jika kalian sudah install persis.img menggunakan custom twrp dan sudah sukses sudah kalian nyalakan tapi disaat kalian masuk ke aplikasi sensor box semuanya masih disilang itu artinya persis.img yang kalian pasang itu salah tidak sesuai dengan room yang terpasang di android kalian ini jadikan contoh seperti ini kalau misalkan room yang ada di android kalian itu versi 11.0.1 sedangkan persis yang kalian download adalah versi 12.0.1 jadi stockroom yang mau kalian download dan stockroom yang terpasang di android kalian itu harus sama jadi jangan sampai berbeda kalau misalkan berbeda hasilnya tidak akan berpengaruh atau apa-apa dengan cara ini kalian tidak perlu yang namanya pc untuk flash android kalian dan kalian juga tidak akan kehilangan data file atau apapun yang ada di memori internal karena ini bukan reset data pabrik untuk mengetahui semua sensor yang ada di android kalian sudah fix atau belum kalian bisa tekan salah satu icon yang ada di aplikasi sensor box kemudian kalian cek disini saya cek acelerometer sensor disini sudah normal sama saya digoyang goyang dan bola nya juga ikut goyang dan disini di bagian orientasi sensor file persis.img juga bisa memperbaiki bluetooth yang ada di android kalian yang tidak bisa dinyalakan dan ini juga bisa memperbaiki hotspot dan wifi yang berkendala atau tidak bisa dinyalakan juga oke semoga saja kalian bisa paham apa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir dan semoga saja video pendek ini bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga buat kalian daripada kalian harus ke counter dan kalian juga harus mengeluarkan uang nah kalau misalkan kalian memperbaiki masalah kayak gini dibawa ke counter itu bukan harga yang murah ya sekitar 80 sampai 150 dan di video ini saya share secara gratis semata-mata saya hanya minta balasan dari like subscribe dan share juga ke teman-teman kalian oke sepertinya saya harus pamit dulu karena saya belum mandi saya belum jolai juga dan saya juga belum minum air gula oke sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye